Siapapun yang pernah tinggal di pondok, menghadi sama mengguruh walaupun hanya satu jam, satu hari. Kalau alumni dikumpul, kemudian menulis berdasarkan kedekatannya secara personal, pasti itu pasti beda-beda. Ini sebetulnya kita membincang tentang eksistensi kita. Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada mengguruh ya tidak mungkin kita seperti sekarang. Laula Profi Maharum Profi Jangan sami'na 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan sangat mengerti dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Atu Atu mengerti sekalian sebab beliau pamit dengan Bapak Mas Ustaz Bergaus Nah saya umat ini saya menganggap guru saya sahabat saya bagi kami memakben jadi kami tahun 2023 yang saya pada saat konsensus pertama namun yang dikatakan hal ini itu kita sepakat di sana dan itu terjual dalam melanggaran dasar bahwa yang disebut dengan hal ini itu walaupun hanya satu jam pertama naik sama guru itu juga sudah disebut hal ini jadi adik-adik jangan minder karena kalau kita berhitung alumni formal itu kan dimulai tahun 2003 tapi selebihnya sebelumnya itu kan hanya datang lagi siapapun yang pernah tinggal di pondok menghagi sama guru walaupun hanya satu jam satu hari amin pertama terang menit ini tahun 12 udah dari sini ya bicara tentang mengguruh saya tidak biasa menembut namanya mengguruh aku disebut mengguruh saya karena kayaknya kalau disebut itu ada yang tidak sering lihat ini sebetulnya kita membincang tentang asistensi kita kenapa begitu karena kalau tidak ada mengguruh ya tidak mungkin kita seperti sekarang dan kita dorakan sama-sama kemudian 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 jadi baca patiah sama nunggur itu jangan hanya beranjara di sendiri tapi untuk membangun alat wakil patiah itu sebaiknya setiap kali sudah selalu saya bilang sama adik kalau alumni dikumpul dan kemudian menulis berdasarkan kedekatannya secara personal pasti itu pasti beda-beda dan kalau itu dikumpul tebalnya itu jadi saya hadir ini barangkali itu dari teropong saja saya dan dari teropong saya juga melihat kedekatan yang selama itu ada alumni yang datang ke nomor mengaji banyak bertanya memburu marah tidak pernah minata mengaji saya tidak boleh sebutkan namanya itu karakter yang dibawa dari Ismail ini terbangunlah di 97 yayasannya kalau dilahir di 97 terpangun itu memang pahas di setiap orang lain dulu anak santri itu tidak ada catat-catat pokoknya datang sejama aja tapi sudah sampai jadi kenang buruan itu tidak semata dari ibu tapi juga dari sisi penghargaan sosial mengguruh kelihatan sekali imahnya kepada masyarakat luar biasa ada orang sakit ada orang yang susah ada orang yang ditipu masalah mengguruh pasti ada di sini jadi bukan hanya nanti makhpacang rendah tapi dari semua fragment peranata sosial ada di sini terakhir kemarin ada perempuan di para perik yang telah pergi katanya di ada pelecehan seksual belum sampai ke polisi ada yang menemukan kalau ada orang sakit pasti nanti kalau ada orang meninggal pasti nanti jadi pengabdian inilah yang kemudian saya kira ini yang adalah kawasan anak minima kalau kita ini berhubungi kalau urusan-urusan bagus-bagus ya kita hadir tapi kalau urusan gila-gila belum tentu kita mau hadir dari kacamata yang lain kebegitu nungguru itu punya lompakan berpikir yang luar biasa guru-nungguru mesti ingat ini ada-ada itu tidak boleh menghapal Quran itu kan begitu nungguru tidak boleh menghapal Quran karena menghapal Quran tidak bisa jadi lama tapi anehnya sekarang mau membangun pondok santai yang terbasis pada hapalan seliterpon malam-malam di tahun 2012 ada lompakan berpikir bukan tidak istiqamah bukan kaurun ading bukan kaurun jadi bukan itu tapi lompakan berpikir karena kakaknya adiknya waktu masih di Malaysia disuruh beli tangan di daerah bulu ini adiknya itu kalau jadi tanung guru pokoknya apa nangguru itu karena keyakinannya itu dan saya kira itu keyakinan kita semua bahwa nungguru itu oh iya sisa lima menit siapa nungguru itu meskipun salah pasti benar apalagi kalau benar memang saya ulang nungguru itu meskipun salah pasti benar apalagi kalau benar benar banyak yang mencontohkan begitu walaupun alumni samina wapak tapi banyak juga alumni samina wapikir-pikir nah banyak kalau senangis samina wapak kenapa ketawa saya banyak cerita kalau tentang ini utamanya pada pemilihan jodoh salah satu kehebatan nungguru itu adalah mampu merangkung murid-muridnya yang hebat-hebat menjadi menangkunya atau kalau itu kita menangkunya dinikahkan dengan muridnya yang lain seandainya tidak begitu lari semua ini ada anaknya ini nungguru silahkan ada apa sama syafi kita dimana kalau tidak terkesi kami sama anak tidak ada ini jahat tidak tinggal di opa ini cuma bedanya ketika proses penjodohan ini kan tidak sebaik namanya orang mau jadi seterita ada ketika ditunjukkan pikir-pikir di dulu saya pernah saya sudah sebutkan nama di datang di rumah saya ada yang di tapi bisa kan ditawar saya bisa didatang saya bilang ada kontentatif lainnya tidak ada sebuah namanya ini oke saya tidak bisa bicara pada saat saya dikasih apun ternyata nungguru itu bukan hanya berpikir tentang berbicara tentang pirashan karena seorang ulama itu kalau memberikan pirashan itu dari murah bahkan begitu dan kita yakin apapun keputusannya pasti menarik ternyata juga ada hubungan oh kalau ini si cojok tong ini kalau ini tidak cojok dengan HBCD dan seterusnya ada yang ada di sini tapi tidak 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 tahu tapi itu harus diakui andai murid-muridnya ini tapi sekarang kalau menang harap di bagi-bagi nanya dan yang menarik perlakuan memburu terhadap kita tidak semua itu sama sebagaimana Nabi juga memperlakukan para sahabat itu berbeda-beda kan dalam hadis itu misalnya kan ayu amalin abdulliyah rasulullah amat apa yang amat abdulliyah rasulullah nanti kami jawabnya dalam bagian rasulullah berbakti pada orang tua jihad isabillillah kan banyak tergantung siapa yang bertanya maka ketika kita bertanya amat abdulliyah tergantung kondisinya konteksnya ini ini satu resman satu satu kamar istri saya ada lagi dua ya sudah selesai sebutkan namanya mau kuliah semua selesai 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 sudah selesai selesai ini kan lima orang mau guru muka kuliah setua Tapi giliran ketika dua ini Namun tetapi Dia bilang Ini yang saya maksud Dengan Apa jadi Ini Ini harus ditangkap Kalau kau ditunjukkan Nunggu dengan jalan itu Berarti itu di jalan Jangan Sama yang mau Sama yang mau Lalu nih yang mau keluar Oh luar biasa Saya selalu bilang Sama dia Anda kalau ditahan Anda spesial Karena tidak semua orang Ditahan di pondok Ada yang tidak mundur Tapi kalau Anda ditahan mundur Berarti ada sesuatu yang di tihak Yang ideal seperti itu Halo Ini kan nyamun sebetulnya Ada yang ada Ada sekarang Jadi Udah-udahan dengan ikatan Ini memperdekat jarak kita Ada alat Bapak kebatinan Yang terbetul Meskipun mungkin Keluarnya dulu Tidak nyaman Tetapi dari Mari kita bahas Karena yang membedakan Antara Pusantren dengan Pendidikan Mula yang satu Ada alat Bapak kebatinan Antara seorang Murid Kalau itu Hilang Selesai Kan ada Yang takut sekali Dia nunggu Eh Paling Hinda Padahal Sumber kenyamanan kita Adalah pada saat Kita ditempon Nunggu Pada saat Kita bermimpi Bertemu dengan Nunggu Nah Kalau mimpi Tunggu Nunggu Luar biasa Itu dari perspektif Saya Kita bisa saja Berbeda perspektif Tergangsung Kedekatan kita Secara Personal Dan Kedekatan kita Secara Seperti Saya kalau Kasi ini Kesehatan Usman ini Pasti lain juga Ceritanya Adik-adik Juga Pasti Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih